Tiga hari terakhir, rumah sakit daerah Kolonel Ampunjadi Bangku dibuat terepot akibat banyaknya pasien reaktif rapi tes yang masuk ke rumah sakit. Puncaknya pada Sabtu pagi, IGD rumah sakit membeludak, di mana yang seharusnya IGD hanya memiliki daya tampung 8 pasien, pada saat itu harus menangani 24 pasien. Sehingga rumah sakit terpaksa menambah tempat tidur di ruang IGD. Namun saat ini sudah berjalan dengan normal, pasalnya pasien yang telah mendapatkan perawatan langsung dipindahkan ke ruang isolasi. Namun untuk tempat tidur tetap disiagakan di ruang IGD, mudah mengantisipasi lonjakan pasien. Untuk pasien yang reaktif ini, diperkirakan hari Rabu ataupun Kamis barulah keluar hasil swabnya. Sehingga tempat tidur ditambah dari tempat lain, saya yakin dari laporan kemarin ini menjadi kumpulan. Berarti 200 persen. Ini sudah siang, sebagian pasien yang sudah dilanjutkan, dikubusikan ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton!